lebih akurat kononisasi nya sayuran itu jangan didesiskan diantara jenya jadi kalau vegetable itu kurang tepat membacanya jadi kalau baca vegetable itu bacanya vegetable jadi jenya bisa dibaca ya jadi vegetable tulisannya vegetable tapi yang kedua itu tidak dibaca jadi cukup vegetable atau mau singkat lagi veggie nah itu saya pengen sebelum saya puter kalian bacakan satu orang satu gitu ya gantian itu kuasa kata yang ada di gambar ini tiba saya perbesar dulu biar nanti lebih kelihatannya dari yang paling kiri ya misalkan sebelum saya klik saya akan bacakan dulu misalkan saya baca farm oke sama nah kemudian yang ini bacanya gimana dan nanti kita baik sambil menunggu yang lain eh saya dapat info dari Bang Edi Setiawan bahwa pesertanya ini ada yang dari UBB kalau nggak salah ya kemudian ada yang dari luar Bangka juga ini saya pengen menyapa dulu nih beberapa kawan-kawan yang ada di sini mungkin nanti bisa memperkenalkan diri kali ya saya perkenalan dulu sini ada beberapa orang ada enam ada dari mana saja nih nanti kita akan coba kenalan dulu nih bisa nama kemudian aktivitasnya apa jurusan apa kalau kuliah gitu kan kemudian apa sih motivasinya atau ikut English support ini atau disuruh atau memang butuh atau terpaksa atau gimana gitu ya ini kita akan coba mana dulu nih siapa yang mau dulu silakan sambil menunggu yang lain kita kenalan dulu atau dari Dewi Ranggana atau Kurnia atau Miranti silakan yang memperkenalkan diri sebelum nanti kita masuk ke materi ya materi kita nanti akan santai jadi nanti kawan-kawan jangan terlalu apa namanya serius tegang gitu ya karena kita akan basic lah ini bahasa Inggrisnya basic kemudian kita akan have fun di Inggris oke silakan Dewi Ranggana nah ini sudah ngacung tangan nih oke silakan ya sila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya mohon maaf izin of kamerah ya ini memperkenalkan diri saya Dewi Ranggana mahasiswa Pol Bangtan Bogor asal Bogor saya masih semester 4 cukup ya Kak oke Oh dari ini ya dari politeknik Bang Edi itu ada dari Bogor gitu katanya ya ada dari mana lagi tuh ya dari dari Jawa Timur juga ada kalau nggak salah oke terima kasih Dewi Ranggana kemudian ada lagi setelah Dewi Ranggana silakan siapa ya silakan Tahrarin kalau nggak salah sih Tahrarin Adela Fahra silakan baik terima kasih atas waktunya mohon maaf sebelumnya karena off-camp karena terkendala jaringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin memperkenalkan diri nama saya Ahrarina Adela Fahra biasa dipanggil Fahra asal daerah dari Ciamis Jawa Barat saya mahasiswa aktif Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tingkat 1 agribisnis hortikultura sekian terima kasih oke terima kasih Waalaikumsalam terima kasih Adela ya jadi sama satu kampus ya dengan Dewi Ranggana tadi ya dari Pol Bangtan Bogor ya selamat datang selamat datang Bang Edi founder agropreneur Indonesia kita pindah ke sini Bang ini suaranya jelas nggak Bang udah oke ya oke ini lagi perkenalan diri Bang jadi mereka nah ini kayaknya Google Meet kemarin tadi ada masalah mungkin kalau di sini saya udah biasa pakai Zoom nggak ada masalah oke terima kasih Pahra sama Dewi Ranggana kemudian masih tersesua lagi siapa di sini ada Mbak Tara sama siapa nih ya Mbak Tara silahkan baik izin Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan nama saya Buka Bataragung saya bersemester tujuh sekarang oke kuliahnya dimana dimana kuliahnya di Universitas di Universitas Bangka Belitung Oh Bibi ya Bibi asli Bangka ini ya asli Bangka Oke salam kenal ya saya di Sunga Lian jadi terima kasih ya sama ya Oke kemudian ada Hai Ril Amanah ini baru masing-masing saya berasal dari Universitas Bangka Belitung jurusan agro teknologi sekarang semester tujuh sekian dan terima kasih Pak Oke terima kasih Hai Hai Ril Amanah ini mahasiswanya Pak Ismet ya semuanya yang UBB ya Oke direkomendasikan Pak Ismet untuk ikut gitu ya jadi memang untuk English short first ini baru pertama kali degasan dari Bang Edi yang yang mana sebetulnya bahasa Inggris yang sangat dibutuhkan gitu ya sekarang ini tapi setidaknya untuk anak-anak pertanian atau agro teknologi setidaknya bahasa Inggris basic yang dibidang kalian itu minimal yang kalian kuasai malam ini nanti kita akan menguasai itu kita akan coba untuk belajar sedikit demi sedikit terkait bahasa Inggris basic ya kan atau bahasa Inggris dasar mengenai dunia farming and agri culture gitu ya tapi saya rasakan kalian pasti sudah pernah belajar semua bahasa Inggris di kampus kemudian di SMA sebelumnya ya dan untuk hari ini paling tinggal ya pengulangan mungkin repetition atau mungkin ada yang bisa saya share yang baru kalian Oke terakhir ini ada dari Silvi Kurnia selamat malam Assalamualaikum Sinti dari mana salam malam Pak ya silahkan perkenalkan diri sebelum kita mulai perkenalkan nama saya Silvi Kurnia dari Universitas Bangka Belitung jurusan agro teknologi terima kasih Pak semester berapa semester 7 Pak Oh ya sama nih ya sama Airil sama Mbak Tara Oke terima kasih Silvi ya eh ini masih berapa orang nih baru sedikit ya sudah peninfo ada belasan yang akan hadir Bang Edi gimana Bang mempersingkat waktu atau kita mulai atau bagaimana Oke Mas Yudi sambil menunggu mungkin kita mulai ya sambil menunggu lagi set ininya Oh baik aku terima ngedi ada yang mau ingin disampaikan sebelum kita mulai oke oke baik ini terima kasih sebelumnya suara saya jelas jelas siap mantap ya walaikum warahmatullah berkata Waalaikumsalam warahmatullah Alhamdulillah 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 iladzi an amana'ala'lina bin imatuliman wal-islam Ishaadu'ala ilai'ilallah wa ishaadu'ala'la'ala'ala'a muhammad-an abduhu wa rasuluhu pertama-tama rasa syukur tidak terkira atas izin Allah SWT kita bisa hadir dalam pertemuan virtual malam hari ini memang kita kelasnya kelas meetingnya terbatas kita awalnya 10 orang mungkin nanti kelasnya kemarin saya sama Mas Yudi saya advice sama Mas Yudi kira-kira gimana pandangan beliau ya bisa sampai 15 tidak apa-apa ya sudah kita coba 15 dan alhamdulillah sampai sore di 15 orang nah alhamdulillah ini yang hadir pun kita tidak harus sampai full 15 tidak ada masalah yang kita sekarang udah 6 orang aja ini 5 atau 6 orang nanti yang nanti mungkin bisa sambil jalan sambil gabung insya Allah nanti akan bisa mengikuti kegiatan ini sebelumnya terima kasih yang tak terhingga untuk Mas Yudi Setiawan Master Science beliau ini adalah tutor untuk tuval kemudian upgrade juga untuk tutor juga untuk kegiatan-giatan upgrading berkaitan dengan peningkatan kompetensi praktis English praktis ya dan juga di sering juga dimintai bantuan oleh pemerintah termasuk pemerintah pusat untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan keahlian atau kompetensi di bahasa Inggris untuk itu sangat tepat beliau ini kita hadirkan di forum ini yang continue terus sampai 4 kali pertemuan sehingga ada peningkatan kapasitas untuk teman-teman sekalian adik-adik yang ada yang juga pengusaha ada sekitar 5 orang juga yang confirm karena kuotanya 5 orang itu Mas Yudi ini mudah-mudahan mereka bisa nyusul nanti kita lihat walaupun demikian ya tentu kehadiran adik-adik ini juga bagian daripada upaya kita untuk meningkatkan kompetensi kenapa? karena agropreneur itu salah satu visinya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi pelaku usaha baik juga mahasiswa maupun pelaku usaha dalam penguatan penguasaan bahasa Inggris yang praktis ya sehingga apa? sehingga nanti ke depan mereka bisa siap masuk dalam pergaulan baik dalam hal pertanian yang teknis maupun dalam pertanian yang manajemen yang manajerial karena nanti hubungannya interaksinya relationship-nya itu juga tentu tidak terbatas secara lokal juga bisa isi yang regional maupun yang global untuk itu tanpa memperpanjang waktu selamat mengikuti untuk yang ada sekarang masuk di forum dan terima kasih kepada Mas Yudi Setiawan Master Science untuk nanti kami mohonkan untuk bisa memandu sekaligus juga mendampingi semua peserta untuk kegiatan ini terima kasih Mas Yudi waktu dan tempat dipersilakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bang Edi atas prolognya jadi kita sudah akan mulai ini jadi nanti saya akan lebih interaktif di akhir nanti saya akan coba mengajak rekan-rekan semua nanti untuk mengerjakan latihan tapi nanti latihannya online ya jadi bergambar latihannya jadi nanti bisa lihat skornya berapa salahnya berapa tapi sebelumnya nanti saya akan kasih sedikit materi nggak banyak paling ada 3-4 menit habis itu nanti kita akan lebih banyak ke praktis dan setiap pertemuan kita akan praktis seperti ini sampai ke pertemuan terakhir karena di pertemuan terakhir itu akan ada speaking nah nanti di speaking itu saya akan invite beberapa kawan-kawan di sini untuk speak up gitu ya mengekspresikan apa yang mau di ekspresikan menggunakan bahasa Inggris syukur-syukur bisa nanti dalam bidang pertanian baik tanpa berpanjang lembar saya akan langsung share screen nah ini ada saya sudah bikin slide sederhana kita akan mulai di sini jadi nanti kita akan mulai ini ya paling nggak lama jadi nanti paling adik-adik ini lebih banyak ke latihan kemudian kita akan praktis karena hari ini kita akan fokus ke vocabulary tadinya saya memfokuskan dua poin vocabulary and numbers tapi numbers itu nanti untuk minggu depan aja karena latihannya agak terpisah nanti jadi malam ini kita akan fokus ke vocabulary farming and agriculture sections nah nanti kita akan lihat seperti apa jadi ini cara kita ini disupport oleh Bang Edi dan kami institut dan kami wilayah Bang Kablitung jadi terima kasih sekali lagi nah ini akan saya putar di sini akan kita lihat bahwa hari ini kita akan belajar tentang vocabulary tadi saya sampaikan kemudian numbers ini untuk minggu depan dan setelah akhir kita akan praktis jadi kita semua akan nanti latihan termasuk Bang Edi nanti mau coba silahkan kita akan coba sama-sama semuanya ingat untuk belajar kita jangan tegang santai aja kalau salah anggap aja biasa namanya juga belajar bagi yang baru sangat baru sekali belajar bahasa Inggris ya selamat bergabung tapi bagi yang sudah pernah belajar tapi udah lama gak baca teks bahasa Inggris atau sudah lupa kosa kata bahasa Inggris ini saat yang tepat untuk kemudian merefresh kembali mengingat kembali kosa kata-kosa kata dalam ilmu pertanian oke nah saya akan coba di sini tampilkan langsung ada gambar di sini nah ini saya minta kawan-kawan semua yang hadir silahkan kira-kira gambar yang mana yang tahu arti bahasa Inggrisnya ada gak ini alat-alat pertanian ya silahkan satu nomor berapa nanti kita akan cek ya ada gak yang dari nomor satu from number one until number nine you know the vocabulary of this picture ada gak silahkan yang ada nanti saya akan kasih ini ya saya akan kasih doorpress pulsa ya bagi yang bisa ya tergantung nanti pertanyaannya seperti apa untuk dua orang 25 ribu satu orang 25 ribu gitu ya tapi nanti di akhir ya silahkan ada yang bisa minimal dua deh ada gak nih saya pak siapa tuh Sylvie Sylvie Kurnia silahkan Sylvie nomor berapa Sylvie what number yang taunya cuma nomor tiga sama lima tiga sama nomor lima oke nomor tiga itu apa bahasa Inggrisnya vegetable oke nomor lima apa tuh boots oke ada lagi yang kamu tahu selain itu gak tahu lagi pak yang ini yang ini gambar apa nomor sembilan orang-orang sawah oke bahasa Inggrisnya apa people 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 race field bukan ya jadi memang saya sengaja memang mengangkat kosa kata tentang pertanian karena kalian sebagai anak yang jurusan pertanian pangan atau perkebunan atau peternakan bakal familiar dengan alat-alat ini kan dan saya gak tahu kalian apakah tahu bahasa Inggrisnya which is dalam kehidupan sehari-hari kalian sering temui nah sekarang nanti saya akan coba satu-satu saya minta jawabannya gantiannya siapa yang bisa jawab ini saya akan munculkan satu kotak seperti ini ini kalian silahkan tebak nomor berapa nomor berapa ya dimatchingkan saja ya oke boots ini number what number siapa yang bisa tadi sudah dijawab kayaknya ya boots ini nomor berapa kira-kira what number gak punya panggungan Inggris ya number five number five number five oke that's easy ya number five how about page shears what number hedge shears ada yang baru denger number one number one oke very good thank you jadi hedge shears itu kayak gunting kalau anak pertanian mungkin tau ya pokoknya kalau kalian di rumah punya gunting taman yang besar itu disebut hedge shears ini jenisnya macem-macem tapi ya jenisnya macem-macem ada yang modelnya seperti ini ada yang pisaunya yang agak panjang seperti itu itu namanya head shears bukan scissors ya gunting ini bahasa Inggrisnya banyak sekali ya jadi untuk gunting taman itu shears tapi kalau untuk gunting yang seperti ini yang saya punya disini ini namanya scissors ya gak sama jadi berbeda jadi jangan ditukar balik oke thank you batara next watering pot what number number six oke jadi ini ada ada nama lain ya pot itu bisa diganti menggunakan can c-a-n jadi kayak apa ya kalau kita bilang itu untuk tempat air untuk nyiram bunga itu disebut bahasa Inggrisnya watering pot atau watering can ini tergantung kalian mau pakai yang mana oke thank you and the next scare crew ada yang bisa what number just guess ada yang pakai google silahkan cari oke gak ada yang tahu oke saya akan jawab ya scare crew ini artinya yang tadi dibilang sama Sylvie jadi itu ya people people rice field ini orang-orangan sawah ya jadi scare crew itu orang-orangan sawah ini bahasa Inggrisnya seperti itu ini kalian bisa temui biasanya di sawah gitu ya kemudian ya mungkin di kebun-kebun yang biasanya untuk ngusir burung ya untuk mendekati tubuhan-tubuhan kita ya pakai scare crew ini that's very useful lah pokoknya oke next what number sorry oke growing seeds anyone knows growing seeds nomor 8 nomor 8 oke good tadi siapa yang jawab Sylvie ya oke yuk yang lain nih gimana nih jangan kalah nih oke growing seeds itu artinya benih yang baru tumbuh kalau kita lihat nomor 8 ini dia baru ya baru berapa senti lah ya kalau misalkan kalian anak pertanian pasti tau lah ini baru awal-awal mau munculnya gitu itu lah ya itu disebut growing seeds jadi dia baru mau akan tumbuh benih-benih yang baru mau akan tumbuh growing seeds oke next masih ada 4 gambar lagi yang belum hashtag who nah ini ada yang tau gak nih what number number two number two no number four oke good thank you number four who ini kalau bahasa indesanya cangkul kalau bahasa kitanya mungkin pacul nah ini karena gambarnya saya unduh dari website luar jadi paculnya ini pacul modern bukan kayak pacul orang Indonesia yang kepalanya besar gitu enggak jadi ini paculnya minim if you search on google nanti kalian akan ketemu kalau kalian ketik who itu paculnya itu modelnya seperti itu kecil sekali ini pacul modern kalau orang luar pakainya seperti itu ya walaupun miripnya bentuknya gak mirip-mirip amat dengan pacul Indonesia ya thank you oke next shovel speed or travel yang mana nih anyone knows ada yang tahu number seven number seven no no number eight eh number six number six sure number six done sudah selesai number six number two number two siapa tadi jawab ya arahin ya siapa atau Dewi saya enggak tahu tadi lupa ya ya yang berbunyi siapa oke number two ya jadi kenapa saya kasih tiga nah nanti biar kalian-kauan tahu jadi shovel speed sama travel ini artinya stop cuma bedanya adalah di sisi ukuran ya kalau yang digambar nomor dua jadi shovel ini nomor dua ini dia agak besar dan yang ukurannya paling besar itu shovel sebutnya speed itu ukurannya yang agak kecil sedang travel ini yang paling mini gitu ya saya enggak tahu kalau di dunia pertanian itu yang dipakai yang mana kalau yang kuli pakai yang orang untuk bangun rumah itu biasanya yang mana shovel yang besar tapi untuk anak-anak pertanian agro biasanya juga bisa menggunakan shovel atau speed atau travel ini tergantung jadi which is ada tiga pasang kata untuk 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 stop ada shovel ada speed ada juga troll oke nah ini bisa ada dua lagi saya enggak tahu ini yang belum saya tanya deh ini yang belum kita sebut nomor berapa sama nomor berapa coba ada dua yang belum what number three and seven three and seven oke three and seven kalau three itu gambar apa tadi sudah dijawab kalau enggak salah yang three gambar apa oke betul kalau kalian mau benar lebih akurat pronunciation-nya sayuran itu jangan didesiskan diantara GI-nya jadi kalau vegetable itu kurang tepat membacanya jadi kalau baca vegetable itu bacanya vegetable jadi J-nya enggak usah dibaca jadi vegetable tulisannya vegetable tapi yang kedua itu tidak dibaca jadi cukup vegetable atau mau singkat lagi veggie nah itu boleh juga biar keren jadi anak pertanian kan kalau mau lebih keren bahasa inggrisnya dimodif-modif vegetarian vegetable bisa aja veggie oke the last one this is crops vegetables jadi yang tersisa tadi crops crops number seven jadi ini kayak tumbuhan padi yang baru mau tumbuh yaitu disebut crops oke this is only the opening ini baru pembuka nanti habis ini kita akan have fun dengan games habis ini karena saya punya link kalian nanti boleh copy saya kirim lewat chatbox jadi kalian silahkan cek oke let's play games nanti boleh kita disini aja lihat di layar atau kalian mau coba di layar kalian juga boleh tapi kalau mau sama-sama kita lihat di layar saya aja jadi kalian tinggal sebutin hiruin gitu ya oke i will try to click nanti kita akan lihat akan ada muncul kotak baru saya ganti dulu oke tampilannya sudah seperti ini nanti kalau kalian mau link ini saya akan kasih di akhir juga saya akan kasih link-link yang sangat berguna untuk apa namanya belajar kosa kata macam-macam ada video youtube ada blog ada website nanti saya akan kasih di akhir oke kita akan coba kalau kalian mau saya kirim dulu di checkbox kalian boleh buka tapi kalau mau lihat disini juga enggak apa-apa jadi bareng-bareng ya kita bareng-bareng jadi nanti yang mau lihat silahkan yang mau coba juga silahkan oke ini saya akan coba oke sekarang ini kelihatan semua ini ada gambar-gambar terlihat oke good thank you nah ini akan banyak sekali exercise atau latihan kita akan coba satu-satu nah disini yang diminta adalah kalian disuruh untuk meniru apa yang diucapkan sama si speaker tapi saya enggak tahu nih kalian bisa dengeran suaranya apa enggak coba saya tes dulu ya oke let's start itu kedengaran enggak suaranya kedengaran mbak kedengaran ya oke thank you oke ini kita kalau yang latihan yang nomor satu ini kita latihan untuk bagaimana mengucapkan kata itu dengan benar ketika kita klik disini nanti suara atau audionya akan kedengaran ya seperti itu coba saya pengen sebelum saya puter kalian bacakan satu orang satu gitu ya gantian itu kuasa kata yang ada di gambar ini coba saya perbesar dulu biar nanti lebih kelihatan ya oke nah dari yang paling kiri ya misalkan sebelum saya klik saya akan bacakan dulu misalkan saya baca form oke sama nah kemudian yang ini bacanya gimana nah nanti kita akan coba ya kita lihat seperti apa coba saya pengen satu orang untuk mencoba siapa yang mau coba yang kedua ini ada yang mau coba silahkan oke please go ahead kamu sebutkan dulu you just mention first and then after that I will click farmer oke good tapi kalau ini audionya dia menggunakan audio british ya jadi ya mungkin kalian pernah dengar bedanya american sama british kalau american dia lebih r nya lebih kental seperti itu ya farmer gitu ya r nya jelas tapi kalau british r nya itu agak setengah hilang setengah ada gitu ya jadi farmer nah atau kadang dia jadi dipelintir jadi aneh farmer itu jadi seperti itu oke thank you adalah tadi ya oke next ada lagi yang sebelah kanan atau mau coba lagi silahkan jangan malu-malu jangan takut salah ya sylvie mau coba hayril atau siapa 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 sylvie oke silahkan farmhouse oke boleh oke good saya akan langsung skip saya akan langsung skip ya saya akan coba langsung ke yang sini yang gambar yang ada arku ini arku nih bahasa inggrisnya wilberu ya kalau orang Indonesia bilangnya arku nah sekarang saya akan coba tanya nih siapa yang bisa menyebutkan satu kata ini dengan betul yuk saya akan lompat kesini langsung ada yang berani coba wilberu ada yang mau itu sudah saya contohkan tadi cara mengucapinnya oke saya akan coba klik dulu ya jadi kalian bisa biarkan biar kalian bisa meniru ya seperti apa cara membaca yang tepat nah ini American wilberu jadi wilberu ini mungkin kalau bahasa kitanya gerobak sorong atau misalnya kalau bahasa Indonesia lebih enaknya kita bilang arku ya arku itu merk sebenarnya cuma orang Indonesia kalau melihat merknya ya itu ya itu yang disebutin arku ya oke kemudian disini ada juga rig ini artinya cakar ya nanti kalau kalian misalkan mau coba disini juga boleh nanti linknya silahkan dibuka kemudian ada lagi cik sekarang saya tanya ini cik ini artinya apa nih ada yang tahu anak ayam anak ayam kalau induk ayamnya apa chicken chicken oke kalau ayam ayam betina apa ayam ada dua ya jantan betina kalau ayam jantan apa ayam betina apa ada yang tahu roaster roaster ya pak roaster itu ayam apa ayam ayam jantan ayam jantan kalau ayam betina gak ada yang tahu ayam betina itu hen oke kalau chicken itu sebetulnya lebih ke dagingnya ya daging ayam gitu ya sepertinya tapi orang lebih sering bilang chicken ya that's fine sama kayak sapi bahasa inggrisnya cow tapi kalau daging sapi dia sudah berubah menjadi beef gitu ya nah itu seperti itu itu berbeda gitu ya jadi penamaannya juga berbeda mungkin kalau yang anak peternakan ini lebih tahu ya kalau ada yang anak peternakan mungkin dia lebih tahu oke kita lanjut lagi kita akan langsung ke next mis waktunya tinggal sedikit tapi nanti kalau misalkan ternyata zoomnya mati kita akan masuk lagi lah ya karena ini bukan yang bisnis ya karena ini menjadap jadi belum siap untuk itu oke sekarang ini pronunciation masih sama saya akan langsung lompat ke yang sini silahkan dilihat nah sekarang silahkan kalian tebak yang mana nanti misalkan gini ya ketika saya klik ini akan muncul kosa katanya jadi kalian silahkan tebak gambar yang mana dan itu apa kalian boleh pilih acak misalkan yang paling pojok kanan pak ini apa bahasa inggrisnya nanti saya klik kita lihat benar gak dia tebaknya ya oke coba nih misalkan saya kasih contoh ya saya tebak ini ini bahasa inggrisnya dok oh bener oke nah sekarang silahkan kalian tebak ya mana gambar yang kalian tahu ya coba siapa yang bisa dulu deh silahkan yang mana gambarnya silahkan nanti saya akan coba arahkan kursornya kemudian saya akan coba buka itu bener apa enggak bahasa inggrisnya itu silahkan ujung yang mana yuk batara tadi ada yang mau ini windmill yang mana tuh yang kanan ujung kanan bawah ini ya windmill oke betul ada lagi pojok kiri sebelah kiri ini di sampingnya pak yang gambar ayah wheelbarrow wheelbarrow oke good next ada lagi yang lain dibawah gambar ayam mbak dibawah gambar ayam oke diborong semua apa nih horse horse oke ada lagi sampai selesai sampai kebuka semua nih oke ada lagi yang warna putih pak ship ini ship oke good ada lagi kak yang yang lebih itu traktor bacanya yang bener traktor lo traktor hanya jadi E jadi gimana tuh traktor oke jangan traktor ya traktor tuh bahasa Indonesia kalau kita ngomongnya traktor ya oke good ada lagi di samping wheelbarrow di samping wheelbarrow yang ini yes yes what's that scarecrow scarecrow oke good ada lagi oke ada lagi yang mau coba nih yang mana masih ada yang kebuka nih gak tau nih yang ini pojokan anak ini apa nih atau kalau disini mungkin chicken ya saya gak tau ya mungkin chicken oke chicken ya tapi kalau ya tadi saya bilang kalau betina itu hand ya kalau ini anak ayam apa kalau ini apa nih turkey bukan yang ini 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 burung apa nih ada yang tau kalkun ya kalkun what is that turkey turkey oke kalkun ya karena dia dari turkey ya oke ini apa nih good good hati-hati ya god god apa-apa nih kalau god itu tuhan ini bukan tuhan tapi god jadi mulut itu sangat terpengaruh ya jadi kalau orang islam mungkin kalau ngaji itu mulut makroj tepat jadi jangan gad kalau gad Tuhan oke salah ya rem tapi dia satu satu jenis ya biri-biri ya satu jenis bahasa inggris yang lain itu selain god itu rem rem itu biri-biri kayak kambing gunung termasuk kambing yang biasa kita lihat atau kita makan itu masuk juga kerem biri-biri oke ini masih tinggal empat nih yang ini apa nih kalau kita bahasanya indonesia mungkin kayak ini ya apa sih namanya itu apa tuh kalau di kebun itu cakar ya cakar ini apa nih ada yang tahu gak nih gak ada yang tahu apa broom bukan broom broom sapu oke saya buka ini rig jadi kayak cakar kemudian kalau ini hei itu kayak gabah kemudian farm ini lahan farm itu ladangnya farmer orang yang bekerja di ladang alias ani kemudian film ini lahannya dan yang terakhir ini siapa yang tahu bahasa inggrisnya kebun tapi bukan kebun garden kebunnya tapi kebun buah isinya pasti kalian pernah lihat anak pertanian anak perkembunan setahun kebun buah itu bahasa inggris apa bukan garden ada bahasa inggrisnya itu apa ada yang tahu ini nanti tolong diingat ketika nanti kalian lulus misalkan ada kebun pakai bahasa inggris orang bule mau dateng terus dia gak tahu bahasa inggris kebun kalian harus tahu jelasin kebun itu bahasa inggrisnya apa orchard beda dengan orchid kalau orchid bunga anggrek ini orchard ini kebun yang isinya itu buah buahan sayuran oke next nah ini saya gak tahu kalian tahu apa gak ini banyak game tapi saya akan ini 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 namanya belajar oke next ini tadi sudah betul ini namanya apa anyone knows horse horse hai 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 ini tahu ya tempat itu adu itu kemudian ini next shopee shopee barusan masih hangat tadi ya saya kasih what's that rem jadi dia tandungnya itu agak berbeda dengan kambing sebetulnya cuma dia masuk spesies atau keluarganya biri-biri ya seperti itu oke how about this don't you don't you don't you or siap kau 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 tadi silvi bilangnya cow ya oke bolehlah ya nggak apa-apa tapi ya bagus tapi gini kalau nanti seandainya ini saya kasih tahu kalau memang kalian mau belajar bahasa bahasa Inggris itu jangan pertama jangan takut salah itu tadi siapa yang bilang cow itu enggak masalah orang pasti ngerti awalnya orang pasti ketawa ya tapi orang bakal presid kalau kita itu memang benar-benar berani ngomong bahasa Inggris itu yang pertama jadi modal yang pertama itu pd ya kalau belajar bahasa itu ya salah bener itu nantilah yang penting pd berani ngomong jadi yang dia bisa tapi enggak pernah ngomong itu bisa jadi pasti dia ngomong dia nggak bisa ngomong malah eh jadi ini kalian saya tekan untuk gimana supaya ya prononosisnya nggak masalah nanti bisa diperbaiki tapi yang paling penting yaitu confidentnya dulu ya oke tadi sudah betul bacanya kau ya ya makanya ada susu dan kau aku dan kau gitu kan itu bahasa Inggrisnya seperti itu how about this masih hangat tadi will bear will bear will bear will bear oh ini kalian prononisnya udah bagus ya kalau ngomong yang ada RR nya itu udah kayak British American gitu ya per barrel paper newspaper gitu ya nah itu udah bagus bagus kemudian how about this farmer 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 mister good how about this yes eh crops crops ok good how about this chicken 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 okay how about this orchard urchard how about this kita cepet ya tractor 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 ghost 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 itu nanti kalian harus duduk dulu ya ini bacanya O ini double U Tapi tidak semua O itu double U ya O itu double U Tapi tidak semua O bacanya double U Kebetulan kalau yang Itu bacanya U Jadi gu Tapi ada yang double U Dia tidak bacanya U Contohnya apa? Bahasa Inggrisnya darah Itu bacanya bukan Tapi bacanya belakang Dia double U Tapi tidak bacanya U Nah ini ada beberapa kasus Ada lagi misalkan bahasa Inggrisnya banjir Tulisannya tau ya F-L-U-O-D Itu bacanya bukan flood Tapi bacanya flood Nah ini ada beberapa pengecualian Yang memang tidak bisa dijelaskan Ada lagi misalkan yang double U Tapi bacanya tidak A Malah bacanya O Contohnya apa? Lantai Bahasa Inggrisnya apa? Floor Double U Tapi dia tidak bacanya U Tidak bacanya A Bacanya O Nah ini penting ya Jadi memang prononisation itu Sebetulnya penting Cuma jangan takut untuk belajar Itu Kalau kalian mau nunggu bisa Kemudian baru ngomong Ya kapan bisanya ya Yang penting ngomong dulu aja Sama kayak orang buling Ngomong bahasa Indonesia Itu kan belepotan Nah sama Kalau kita orang Indonesia Ngomong bahasa Inggris Kalau belepotan ya Sama kayak orang buling Ngomong bahasa Indonesia Belepotan juga Tapi tidak apa-apa Selama mereka bisa paham Oke Oke Kita sampai nomor 30 aja ya Karena ini ada 100 lebih Tapi saya cuma sampai 30 aja Biar singkat ya Ini apa nih Mirip dengan bul Dab Oke good Ini What is that? Bul 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 itu Banteng ya Bul Banteng Turki 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 Oke good How about this? Turki 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 Oke Cakar How about this? Turki Farmhouse Farmhouse Apa artinya farmhouse? Farmhouse Farmhouse Kalau diartikan Farmhouse itu rumah Farm itu ladang Jadi rumah ladang itu maksudnya apa? Rumah petangin Penyimpanan Ya betul Bisa jadi tempat penyimpanan Dabahnya gitu ya Kalau anak penyimpanan kan Biasanya Itu mungkin ada tempat apa tuh Untuk nyimpan hasil Hasil panen gitu ya Itu bisa disitu Nah itu disebut bisa farmhouse Jadi kalau kalian punya kebun Kemudian ada kayak semacam rumah kecil Untuk nyimpan hasil panen Itu disebut apa? Farmhouse Kalau kalian mau menerapkan bahasa Inggris ini Dalam kehidupan sehari-hari Yang anak pertanian Atau anak apa Didobelkan aja bahasanya Biar lebih ingat Cepat ingatnya Ya misalkan Kalau ketemu dengan benda-benda Anak-anak pertanian Atau nama-nama sayur Nanti kita akan bahas nama sayur Tapi gak sekarang ya Nama-nama sayur Kangkung itu apa Misalkan Nah Kalau itu apa Nama-nama Apa sih namanya Kunyit Jahe Itu nanti kita akan bahas Tapi nanti ya Gak sekarang Oke ini farmhouse Oke good Next Ini apa nih Tadi sudah ada nih What's that Hai Bukan hai Kalau kamu bilang hai Saya bilang hai juga nih Bacanya Hai Jadi i ya Hey Oke good Next How's this Hey Hey Stable Stable ini kandang ya Kandang 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 Ada kandang sapi Kandang ayam Tapi beda-beda Beda-beda Suara yang berputus Oke Jadi nanti Untuk kandang itu Bisa ada Stable Macem-macem ya Nanti Kita akan Cek lagi Oke Kemudian Kita cek lagi Selanjutnya Mana nih Nah ini apa nih Tadi sudah Ini kayaknya gampang What's that Ada yang bisa Ada yang bisa Halo Suaranya mati ya Halo Aduh Mati lagi Sorry Sorry Ini kita nih Oke Kita lanjut ya Ini sudah Kedengeran Suara saya Assalamualaikum Nih sudah Kedengeran Cek Cek Sudah Pak Sudah ya Oke Maaf ya Tadi ada gangguan teknis Saya gak tau Ini ada berapa orang Yang masih bertahan Oke Mati Ketuk sembilan ya Thank you Ini ada teman saya juga nih Ustaz Sateran ya Selamat malam Assalamualaikum Ustaz Oke Kita lanjut dah Ya ini Lagi belajar nih Ustaz Nanti Ustaz Bahasa peternakan Pertanian Bahasa Arab Nah ini Oke Sekarang Kita akan Sudah Sudah panjang Ini banyak Nanti mereka latihan Sendiri Kalian latihan Sendiri ya Nanti saya kasih link-link Kalian bisa latihan Sendiri Nah Nanti Ya Minggu depan Kita akan masuk Materi baru Nah Tapi disini saya akan Mau tes dulu Saya mau tes Kalian Misalkan disini ya Disini dibilang Writing test about Farmlight vocabulary With pictures Nanti akan ada gambar Kalian harus tahu Pasang katanya Contoh Ini apa nih Anyone knows Cat Oke Bener apa enggak Salah Salah nih Tak salah Salah nih Ada lagi Yang tahu Salah Coba kita cek Ini apa nih Tadi Shuffle Shuffle Oke Ini kayak koneksi Ntar saya cek dulu ya Tadi sebenarnya harusnya benar ya Cat Mana nih Oke Let's check Oke ini Chicken ya Chicken Koneksinya nih Mungkin karena cat Slop pak Mungkin karena cat Slop pak Coba ya Coba jangan Benar benar Thank you Saya pencet cat Oke ini Jack Jack Oke next Ini Wheelbarrow 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 Oke Good Next Tractor Tractor Oke Good Next Ayo Tadi barusan Farmhole No 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 Table 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 Good How about this Ram Ram Okay Good How about this Carecrow Carecrow Okay good Carecrow Dress 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 Okay good Dress Two Five Ayo Hive 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 Atau apa-apa salah sebut aja ya Oke next Dress Dress Cheek 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 Okay good How about this Bro Break Break Good Windmill Windmill Okay How about this Got Cheep Cheep No Cheek 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 How about this Orchard Orchard Okay Orchard Ingin ya tulisannya jangan sampai salah Nah ini penulisan juga harus diperhatikan How about this Bull 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 Sampai 20 aja ya How about this Dog 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 Okay How about this Farmer Farmer How about this Good Okay 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 How about this Horse Horse Easy I think This is Turkey Turkey Okay Finish ya Sebenarnya sebanyak kalian nanti bisa ada filmah untuk explore ya Explore sendiri Nah Tapi yang ada yang saya mau tes itu sebetulnya adalah spelling Cuma memang saya gak tau koneksi kalian kedengaran apa gak suaranya Ini agak sulit kalau spelling ini ya Nah ini tapi spellingnya gak jauh-jauh dari kosong kata yang tadi Nah terlepas dari itu nanti kalian nanti saya akan kasih link ini tadi sudah saya kasih ya Kalian bisa latihan sendiri just for have fun gitu ya untuk latihan bahasa Inggrisnya Nah tapi nanti saya akan coba kasih juga yang linknya yang ini Saya akan kasih link yang ada di sini Ini link-link yang sangat berguna nanti kalian bisa pakai kalian bisa pelajari Nanti saya akan kirim lewat chat box kalian bisa ada video disitu Ya nanti link videonya juga nanti kalian bisa terrelasi dengan video-video yang lain tentang pertanian Saran saya ya untuk vocabulary ini gak usah muluk-muluk Ya gak usah muluk-muluk Yang sering kalian jumpai saja Itu dulu gitu ya Terutama yang berkaitan dengan studi kalian Ya kalau mau kosong kata itu luas sekali Di sebelah kalian itu banyak sekali benda-benda yang mungkin kalian bisa cari bahasa Inggrisnya apa Ya kan misalkan di sebelah kanan kalian ada gelas Itu bahasa Inggrisnya apa? Coba saya tanya Ada yang tahu? Gelas Piring apa bahasa Inggrisnya? Plate Nangkop bahasa Inggrisnya apa? Bowel Tarku bahasa Inggrisnya apa? Fork Very good Kompor bahasa Inggrisnya apa? Stove Kalau kompor gas Gas stove Gas stove Oke tinggal tambahkan gas Tapi bacanya jangan gas ya Gas ya Kalau gas itu orang Indonesia Kemudian kalau kulkas bahasa Inggrisnya apa? Refrigerator Good Pendeknya? Icebox Pendeknya apa tuh? Kalau refrigerator Oke saya ketik ya di chatbox Biar kalian tahu tulisannya ya Refrigerator Seperti itu Cuma kalau ada yang bentuk pendek itu fridge ya Itu sama Jadi kalau kalian misalkan mau mengucapkan lebih singkat itu bisa fridge Kemudian apalagi benda yang sekitar kalian Banyak sekali ya Saya nggak bisa sebut salah satu Cuma nanti Minggu depan kita akan belajar yang lebih kompleks Nanti saya akan selingi juga tentang Apa sih namanya Nama-nama Tumbuhan Tapi bukan bahasa latin Tapi dalam bahasa Inggrisnya Ya misalkan Ya misalkan Lemongrass Itu apa Serai Bayam Spinach Kemudian kangkung Ada yang tahu bahasa Inggris kangkung? Yang sering suka makan kangkung nih Apa tuh bahasa Inggris kangkung? Ada yang tahu nggak? Cari di Google Nggak bakal ketemu Oke Kangkung Nggak ada yang tahu? Oke bahasa Inggris kangkung itu morning glory Ya Nah morning glory Jadi emang aneh sih Kemenangan di pagi hari itu maksudnya apa? Ya itu Bahasa Inggris ya Jadi memang Banyak sekali bahasa Inggris yang memang Ya kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia Ya aneh gitu artinya ya Jahe, kunyit, lengkuas Lengkuas tuh galonggong Kemudian kunyit apa? Ada yang tahu? Mas Inggris kunyit? Nggak ada yang tahu? Jahe apa? Koriander Koriander? Sure Kalau Turmeric Turmeric betul Koriander beda lagi Kalau bahasa Inggris jahe apa? Ginger Ginger Oke good Tomatau ya? Tomato Anak pertanian itu Identiknya kan dengan tumbuh-tumbuhan Sayur-sayuran gitu-gitulah ya Setidaknya Minimal sekali bahasa Inggrisnya kalian tahu Kalau singkong Mas Inggris siapa tuh? Kasava Kasava Kalau daun singkong Daun Itu tambah aja di ujung Selesai Kasava 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 Kalau orang baka belitung Bilangnya pucuk ubi ya Kalau orang Indonesia Mungkin bilangnya daun singkong Oke Nah ini banyak sekali Jadi Kosa kata itu Jangan dibatasi Dengan yang kalian pelajari Tapi Minimal saran saya Kosa kata itu Kalian pelajari dari Benda-benda yang ada di sekitar kalian Di tubuh kalian Itu harus tahu dulu Ini rambut Ini coba saya tanya deh Yang ada di wajah Ini namanya apa nih? Hair Ini? Ini apa nih? Forehead Apa? Tadi? Bataran? Forehead Betul sekali Forehead Wih canggih nih Bahasa Inggrisnya ya Oke Kalau yang belum tahu nih Saya ketik ya Jadi biar kalian tahu Penulisannya seperti apa Forehead Forehead Nah Bisa apa Jidat Jenong Apalah itu ya Orang bilangnya ya Oke Kalau Yang telinga pasti sudah tahu Kalau Kalau ini apa nih? Dagu apa Bahasa Inggrisnya Dagu Jin Jin Oke Ini keren-keren semua Alis apa alis? Eyebrow 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 Bacanya jangan E ya Tapi Eye gitu ya Eyebrow Kalau Bulu mata apa? Eyelid Eyelid itu kelopak mata Eyelid Eyelash Eyelashes Oke Kemudian Kalau eyelid tadi Itu yang kelopak matanya Beda ya Jadi enggak sama Kalau Saya tanya yang bagian organ yang lain Mungkin kalian tahu ya Ini apa nih? Kudat Shoulder Shoulder Kalau Nih Ini yang namanya apa nih? Nih Bukan tangan ya Tapi ininya nih Pelapak tangan Masih ada hubungannya dengan nama pohon Di dunia pertanian Apa? Palm Betul Palm Kalau kalian amati daun palm itu ya Daunnya mirip kayak jari kita ini Itu sibuk palm Kelopak tangan Nama-nama jari ya Terakhir ya Nama-nama jari Ini apa nih? Jempol apa? Thumb Arm Betul Kemudian Pelunjuk 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 ini untuk ini Untuk nunjuk gitu ya Apa basicisnya nunjuk gitu? In Point Pointing Pointing finger Ini yang penting finger Kalau tengah Middle finger Middle Ada yang bacanya finger Ada yang bacanya finger Ini boleh salah satu ya Jadi saya Nggak mau membatasi Ini bacanya finger atau finger Itu terserah Kalian seleranya yang mana ya Jadi silahkan Kemudian jari ini Jadi manis kalau kita bilangnya Apa? Bukan sweet finger ya Bukan sweet finger ya Apa? Ring finger Ring finger Karena biasanya ring ya Itu tempat cincin ya Orang nikah Orang lamaran Atau apa itu Ring finger The last one Little Finger Oke Itu nama-nama Ya pokoknya seperti itu Kira-kira Kalau kita bahas Dalam satu pertemuan Nggak bakal cukup Banyak sekali Nah untuk minggu depan Saya nanti akan coba Sanjikan yang lebih menarik Terkait angka Angka itu nanti Kita akan belajar Sampai ratusan ribu Jutaan mungkin Angkanya Saya akan tes pakai Angka cepat Baca angka Misalkan 750.500 Dibagi tiga Sama dengan Lima Sekian-sekian Nah itu kalian bacanya Di bahasa Inggris Tahun 2015 2015 Atau 2015 Tapi dalam bahasa Inggris Dan seterusnya Seperti itu Itu untuk angka Dan nanti Insya Allah minggu depan Saya akan kasih Nama-nama Sayur Nama-nama Tumbuhan Tanaman Tanaman Biar kalian nanti Juga tahu Sebagai anak Petang Oke Itu dulu Nanti kalau misalkan Kalian Mau kontak Boleh di sini Boleh di Instagram Saya Di email juga Boleh Nanti biar kita Bisa lebih banyak Interaksi Oke Thank you very much Saya kembalikan ke Bang Edi dulu Sementara Atau dari kalian Mungkin mau ada yang Ditanyakan Atau ada yang mau Masih saran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh Mister Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Untuk yang lainnya Ini ada Batara Ada Dewi Ada Silvi Ada Siapa Ahrain ya Apa ini Ahrain Ahrarina Ahrarina ya Sama Hairil Amanah Yang Yang lain Mungkin Unconnected Atau mungkin Mereka lagi Tidak bisa Cuman saya Munci di mana Yang udah ada sekarang Kenapa Karena kalau kita Pengen serius Pastinya mereka Udah yang registrasi Pasti udah hadir disini Artinya Untuk yang selanjutnya Kita Tidak lagi Bergantung kepada yang lain Kita pengen Yang terseleksi pun Dua orang pun Nanti sampai terakhir Ya Master Yudi Ya Itu Tidak ada masalah Kenapa Karena Kita bukan Lihat jumlahnya Tapi kita Lihat keseriusannya Karena Beliau ini Master bisa Nanti sampai Mendampingi Insya Allah Kalau butuh konsultasi Sampai ke Ketokpol dan sebagainya Ini kebutuhan praktis Di lapangan Apalagi di pertanian Ya Batara ya Dewi Silvi Ahrarin Hairil ya Hairil Amanah ya Ya Pak Ya Pak Nanti untuk Yang pertemuan selanjutnya Nanti kita Connectnya lewat WA Nanti siapa tadi Si Dewi ya Kalau Dewi pun Nanti ada Usulan Untuk itu Nanti bisa juga Dibantu Ini kan Forum bersama ini Kalau nanti bisa Untuk sharing Biar bisa sampai Dua jam Full time Anda ada masalah Satu setengah jam ya Master ya Flexible 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 ya Oke oke Nah itu mungkin Bisa juga bantu ya Dewi mana Dewi Siapa Oke Ya Nah mungkin itu Nanti yang kita Bisa lakukan Sampai hari ini Mas Yudi Terima kasih Ada pertanyaan Atau Ada Sebelum Saya tutup Saya ingin Saya mau mengumumkan Yang terbaik Tapi yang lain Semuanya Saya bingung sebenarnya Ini karena aktif semua ya Cuma Saya apresiasi dulu Nanti tolong Saya minta nomor handphonenya Nanti biar ada sedikit Kecil-kecilan Untuk pulsa Kuota Yang mereka sudah online Malam ini Untuk malam ini Ini bukan Yang lain Tidak terbaik Tapi semuanya itu Aktif semua Jadi Saya juga bingung Saya pilih dua orang Saya pilih dua orang dulu Untuk pertemenan hari ini Batara Kemudian Satu lagi Sylvie Satu cowok Satu cewek lah ya Biar adil Nah Itu nanti Yang lain Mungkin ada kesempatan Di pertemuan selanjutnya Tetap semangat Yang penting Belajarnya Jangan Tapi jangan juga Nanti hadir ke sini Hanya untuk perusahaan Jangan ya Menting Belajarnya itu Yang penting Itu hanya reward saja Buat saya Karena sudah Saya mengapresiasi Bagi mereka yang sangat Atusias belajar Apalagi malam minggu Jadi saya tanya juga Tadi kan Malam mingguan Malam mingguannya Di sini Dia bilang Malam mingguan yang Positif lah Jadi yaudah Kita fasilitasi Ya syukur mereka Semangat semua ini Saya tidak mau punya banyak juga Karena memang Lebih kayak gini Lebih apa ya Lebih fokus kan Kita bisa Mininya Gemblengnya bisa fokus Syukur-syukur nanti Kalau habis ini Kita akan ada kelas lain Ya ajak-ajak yang lain Tapi kalau terlalu offer juga Saya juga banyak Atau susah juga Kontrolnya Mungkin itu Terima kasih nanti Mbak Tara Sama Silvi Thank you Benar-benar Terima kasih Mas Ini Memang Target Orang Lima sampai Sepuluh orang Itu Meeting Apa perbedaan Pronunciationnya Antara Cik Pipi Dengan Cik Anak Ayam Oke Master Di Jawa Mas Mbak Bang Tadi apa pertanyaannya Apa perbedaan Prononisation Antara Bahasa Inggrisnya Anak Ayam Dengan Pipi Tadi kan terdengarnya Hampir sama Sama-sama Cik Nah Kalau Ada yang akhiran Ciki ya Ciki ya Apa Gimana tadi Cik Pipi Dengan Cik Anak Ayam Cik Seperti itu Sama Cik Sama Ciken Bukan Cik Dengan Jadi Pipi Dan Anak Ayam Oke Bisa diketik Agak kurang jelas Diketik aja Diketik di chatbox Biar saya bisa baca Ciknya Kedengaran Yang satunya Saya gak kedengaran Halo Ya silahkan Bahasa Inggris Pipi Dan Oh Pipi Dan Cara membacanya Oke Oke Bagus pertanyaan ini Bang Bagus banget Ya memang Pronosisin itu Ya dari situ Nah ini yang bertanya Siapa tadi Dewi ya Thank you Jadi Memang Dalam bahasa Inggris itu Ada Ada banyak sekali Kata yang Pengucapannya sama Maknanya berbeda Ada pengucapannya sama Kelas katanya Berbeda Kelas kata itu Misalkan Ada yang kata kerja Ada yang kata benda Ada yang kata sifat Ada yang kata keterangan Dan lain sebagainya Oke Kembali ke pertanyaan Yang tadi disampaikan oleh Dewi ya Kalau misalkan Bahasa Inggrisnya itu Cik Pipi Sama Cik Anak Ayam Itu kita kembalikan Ke konteks kalimat Walaupun sebenarnya Cara bacanya sama Gitu ya Kita kembalikan Ke konteks kalimatnya Seperti apa Misalkan Kalau kita lagi ngomongin Anggota tubuh Kemudian ada kata Cik Yang pasti mengarahnya Ke pipi Anggota tubuh Gak mungkin ke anak ayam Jauh banget Tapi kalau kita Dalam sebuah teks Atau dalam sebuah diskusi Kita ngomongin tentang Peternakan Kita ngomongin tentang Apa namanya Ayam Seperti itu Kemudian ada Satu orang yang bilang Cik Seperti itu Maka Itu lebih ke Anak ayam Jadi kembali ke konteks Kita ngomong Seperti apa Saya kasih contoh lain Misalkan gini Ada satu kata Atau dua kata Yang pengucapannya sama Tapi Dia berbeda Arti dan konteks Misalkan Si Si ini Ini Kelas katanya Sudah berbeda Sebetulnya Si ini kalau di kata kerja Itu artinya melihat Tapi Si juga Itu artinya bisa laut Tapi kata benda Nah ini dua kata yang sudah berbeda Kata kerja dan kata benda Nah bagaimana membedakannya Itu kembalikan ke konteks Dalam sebuah kalimat itu Misal Saya melihat Seorang petani Misalkan seperti itu I see A farmer Si disitu Pasti artinya melihat Karena konteksnya itu Sebagai kata kerja Gak mungkin Saya laut Nah gak mungkin Gak nyambung secara kalimat Dan makna Ya kan Nah artinya Kembalikan ke Konteks kalimat Yang kita sedang diskusikan Jadi memang Tidak bisa kita Kita Apa ya Kita monyong-monyongkan juga Mulut kita Kalau pronosisinya Konteksnya seperti itu Ya tetap seperti itu Misalkan kayak tadi Ini pertanyaannya sangat Sangat bagus Karena memang Dari sekian banyak Siswa Kadang-kadang ini Jarang sekali ada pertanyaannya Seperti itu Memang kadang-kadang Memang mereka Ngucap-ngucap aja Tapi jarang ada yang berpikir Kayak Kok ini bacanya sama Tapi kok ngebedainnya Gimana Ya itu ya Jadi Memang cara membacanya sama Tidak ada beda Cik anak ayam dengan Cik pipi itu sama Tapi yang membedakannya adalah Konteks dari sebuah Tutur kata itu tadi Dia ngomongin Lagi ngomongin apa nih Ya itu Kembali ke sana Itu dalam konteks situasi Kita berbicara Seperti apa Mungkin itu Jawabannya Terima kasih Terima kasih Season kedua Season kedua masih Beda bang Kita akan lebih ke Ya ke Lebih ke konteks angka Kemudian Lebih ke Lapangan lah Bahasa lapangan Maksudnya kayak Misalkan Sayur-sayuran Nama-nama sayur Jahe Membajak Mengkangkul Kita lebih kayak Nanti mungkin ya Saya akan bikin Dari kalimat-kalimat lah Jadi mereka ini bisa Berlatih langsung Membuat kalimat Bahasa Inggrisnya Oke Baik Kalau tidak ada pertanyaan Kita closing ya Terima kasih Master ya Ya sama-sama Ada yang gabung Baru ini Ada yang gabung Terakhir ini Mbak Haja Fitriani Beliau ini dari Agropenur Jawa Barat Terima kasih Mbak Fitri Mungkin walaupun di penghujung Nanti bisa kita connecting lagi Di sesion kedua ya Siap-siap Oke Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Di sesion selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh